PILU Pilu harus dihadapi Iris Bella di lebaran tahun ini. Iris Bella harus menghadapi suami yang terjerat narkoba dan menjalani rehabilitasi. Tanpa kehadiran Amar Zoni, dirinya ingin merasa kuat hadapi lebaran. Oleh karenanya, ia menilai lebaran tahun ini spesial. Kali ini spesial. Belum pernah saya merasakan emosi seperti itu sebelumnya, tulis Iris Bella, dikutip dari Instagramnya, Minggu, tanggal 23 April tahun 2023. Perasaannya campur aduk antara marah, sedih, lelah, sekaligus tenang dan bahagia. Semua emosi ini berada di atap yang sama, Ramadan, lanjutnya. Iris Bella mengaku banyak pelajaran yang diambilnya selama bulan Ramadan. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail pelajaran apa yang dimaksud. Di sisi lain, Iris Bella tetap merasa bersyukur walaupun ada beberapa hal yang tidak seperti diimpikan olehnya. Iris berdoa agar hatinya tetap konsisten. Hal ini dikaitkan olehnya dengan apa yang disebutnya sebagai titik awal. Iris Bella menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aydin Mual Faizin. Mohon maaf lahir dan batin, pungkasnya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati